Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya akan sharing tentang keran bocor Ini airnya netes walaupun sudah ditutup penuh kerannya Padahal kalau dibuka dia alirannya normal teman-teman Ini menetes ketika keran sudah ditutup rapat Jadi ini memang tidak normal Ini harus kita perbaiki Keran mahal, keran murah, semuanya sama Bisa kita perbaiki Asalkan ada kemauan Pasti bocoran-bocoran Apalagi cuma bocoran tipis seperti ini Bisa segera kita perbaiki Dan kita akan berhemat air Cara mudahnya kita lepaskan dulu kerannya Ini kebetulan saya tidak ada keran masternya Yang bisa menghentikan semua aliran Jadi memang akan terjadi pancuran seperti ini teman-teman Ya ini akan terjadi sampai tandon habis Oke ini kerannya tidak ada baut apapun Kalau di jenis lain ada baut di atas ini Cuma ini karena tidak ada baut Berarti cara melepaskannya adalah ditarik seperti ini teman-teman Ya ini ada dratnya seperti drat kopling Jadi ini tidak ada bautnya Lalu kita lepaskan cover ini Ya cover ini sudah kotor juga Sudah lama juga ini Ini ada dratnya disini dan kita lepaskan Untuk kunci baut yang ini Ini saya harus menggunakan alat Ini saya pakai kunci inggris saja Ini sebenarnya kunci pas mungkin ukuran 10 Tinggal putar berlawanan arah jarum jam Ini drat normal Jadi untuk membukanya kita putar berlawanan arah jarum jam seperti ini Maka teman-teman bisa lihat seperti ini teman-teman Sangat sederhana Sangat sederhana konstruksinya Inilah keran isinya seperti ini teman-teman Jadi tidak perlu pusing khawatir isinya seperti apa Video ini bisa membantu teman-teman Oke ini kalau diputar Ini maka ada sisi dalam sisi keramik yang putih ini Ini akan membuka menutupnya Ya disini ini teman-teman Ini tertutup Ini terbuka Ada profil untuk bukaan dan profil penutupan Untuk lebih jelas Ini kita buka terlebih dahulu Karet bagian atas ini Karena karet ini kalau kita buka nanti Lebih jelas lagi teman-teman Oke ini tanpa alat Ya ini dia teman-teman Nah lebih jelas Jadi kalau kita putar kerannya Maka ini katupnya akan terbuka Tertutup Sangat sederhana prinsip kerjanya Terbuka Tertutup Sangat sederhana Alirannya Maka Akan mengalir Kalau terbuka Dan kenapa dia Tidak bisa menutup Sempurna Kemungkinan ada kotoran-kotoran Kita buka aja Kita lepaskan Ini Keramiknya ada dua piece Cuma dua piece keramik Dan ini adalah pemutarnya Tuas pemutarnya Dan beberapa jenis kran yang pernah saya repair Di rumah Karena jenisnya juga berbeda-beda Akan mirip-mirip saja teman-teman Kalau ini jenis yang model buka tutupnya Pakai katup keramik seperti ini Ini juga wajar ada Lalu juga ada yang keramiknya itu Berbahan plastik juga ada Tapi konstruksinya akan sama Dan ini Ini tuas pemutar ini juga Konstruksinya akan mirip-mirip saja Seperti ini teman-teman Inilah yang nanti Nyangkut ke Profil keramik Ya ini nampak sekali Kotorannya Kerak-keraknya sudah ada banyak Kemungkinan ini juga Mineral-mineral air Yang mengeras Seperti ini Wajar terjadi Di umur-umur Yang sudah menua Tapi tenang saja Kita akan repair Dan ini juga Bagian sisi ini Terlihat ada Mungkin pasir-pasir Serapan dari Pompa Nyangkut di situ Oke Ini langsung saja teman-teman Teman-teman bisa membersihkan Pakai baik clean Atau sejenisnya Tapi ini sudah bersih Untuk mempercepat waktu video ini Dan kita akan coba Merangkai lagi Ingat Ini tuas pemutarnya Yang masuk duluan Profilnya bebas Tidak ada stoppernya Mentok Barulah kita masukkan Profil ini Ini ada profilnya Inilah yang nyangkut Di pemutar tadi Kita masukkan pelan-pelan Kita pasin posisinya Kalau ini posisinya Tidak pas Maka dia tidak akan Bisa berputar sempurna Teman-teman Oke Lalu berikutnya Ini keramik piece Kedua Ini ada profilnya Seperti ini Dan juga di pinggirnya Ada profil juga Yang ke bodinya Jadi Harus dipaskan Dengan profil ini Masukkan saja Nah Seperti ini Teman-teman Nah Posisi sudah mantap Akan seperti ini Buka tutupnya Sudah bisa Sempurna Lalu ini Karet ini Karet penting Teman-teman Kalau ini Kurang nancep Ini pun juga Akan mengakibatkan Kebocoran yang Seperti Yang saya alami Posisi karet Juga dipastiin Teman-teman Jangan terbalik Dan ini Sudah putarannya Sudah terasa Sempurna Sudah smooth Tinggal kita Pasangkan lagi Ke bodinya Masukkan Putar Searah jarum jam Kuatkan Ya ini Tinggal dipress Pake Kunci pipa Seperti ini Pastiin Ini ada sealnya Ada karetnya Juga pastiin Ada Nah Kalau sudah terasa kuat Ini Tinggal pasang lagi Covernya Sangat mudah Bukan teman-teman Bisa kita lakukan Sendiri di rumah Dan ini Untuk handlenya Kalau pakai posisi ini Akan Kekirinya Seperti ini Tapi kalau kurang Nyaman Tinggal tarik lagi Posisikan Seperti ini Juga boleh Ini masalah Selera aja Oke Ini Ini harus kita Pasang seal tip Teman-teman Karena Dratnya ini Kalau tidak pakai Seal tip Nanti akan Ada kebocoran Melalui celah-celah Dratnya Seal tipnya Jenis teflon Juga sangat murah Mungkin 5.000 Satu gulung Cuman ini Memang sudah Sedih ya Karena Tidak tahu Kenapa Saya hobi Untuk Menyimpan teflon Selalu ready Di rumah Jadi kebutuhan-kebutuhan Kalau mendadak Seperti ini Masih oke Bisa kita lakukan Sendiri di rumah Oke Ini teflonnya Tidak perlu Terlalu tebal Tapi juga Dirasa-rasa saja Kalau memang Dratnya sudah Mulai kendor-kendor Dilebih tebalin pun Juga tidak masalah Karena juga teflon ini Sekali pakai Biasanya Kalau dratnya sudah Nancep Seperti ini Kalau kita pasang Kita buka lagi Pasti sudah hancur Bersihkan runga drat Lalu Barulah kita Tancep Ini seluruh-seluruhnya Dratnya Pastiin tepat Kalau kurang tepat Pasti tidak bisa Diputar sempurna Seperti ini Dan inilah Ini sudah Hampir selesai Kita bisa lakukan Sendiri di rumah Oke Ini posisinya Sudah tepat Kita tes Kita isi Tandon di atas Dan ini teman-teman Kita nyalakan Lancar Tandon Terisi Dan ditutup kembali Sudah rapat lagi Tidak ada tetesan Sangat hemat air Sangat hemat tenaga Dan hemat biaya Teman-teman bisa lakukan Sendiri di rumah Terima kasih Itu saja sharing dari kami Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe Channel Donisya Nohaji Untuk informasi-informasi Menarik lainnya Terima kasih